Intro Pinangki Sirna Malasari, seorang jaksa dan pejabat eselon 4 di Kejaksaan Agung adalah salah satu nama yang sering disebut dalam kasus buron terpidana hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Jaksa Pinangki dituduh menerima suap dari Joko Chandra demi membereskan kasus yang membelitnya terkait fatwa MA agar tak perlu dieksekusi jaksa. Pinangki ini terkait dengan pengurusan fatwa. Fakta hukum yang kita temukan, Pinangki menawarkan penyelesaian dengan Joko Chandra, Joko Chandra percaya dia keluar uang untuk fatwa. Nah tidak selesai karena memang ada permasalahan antara Joko Chandra dengan Pinangki. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, jaksa Pinangki sempat mangkir dua kali dari panggilan Komisi Kejaksaan. Bahkan Komisi Kejaksaan malah mendapat surat dari Kejaksaan Agung yang meminta Komisi Kejaksaan untuk tak memeriksa jaksa Pinangki dengan alasan telah diperiksa internal. Jaksa Pinangki juga sempat menolak diperiksa baris krim Polri. Namun pada 2 September, jaksa Pinangki akhirnya datang ke baris krim untuk menjalani pemeriksaan. Sempat mangkirnya jaksa Pinangki dari pemeriksaan Komisi Kejaksaan dan juga baris krim Polri, kemudian beredar informasi bahwa jaksa Pinangki mengaku pertemuannya dengan Joko Chandra sudah diketahui pejabat di Kejaksaan Agung. Entah karena kebetulan, kemudian gedung utama Kejaksaan Agung terbakar hebat. Salah satu yang terbakar adalah ruang kerja jaksa Pinangki. Semua itu menimbulkan spekulasi. Ada apa? Terpidana yang banyak fulusnya seringkali menggunakan segala sumber daya untuk terbebas dari hukumannya. Sayangnya, ada saja penegak hukum yang niatnya bukan mengabdi pada negara atau mudah tergoyah karena rupiah. Kini jaksa Pinangki telah menjadi tersangka. Apakah hanya Pinangki? Atau sebetulnya, dia adalah saksi mahkota? Kunci untuk membuka kotak Pandora tentang busuknya aktor-aktor lain selain Pinangki yang mencoba mencari fulus dengan akal fulusnya. Terima kasih telah menonton!